Terima kasih, O Yesusku Kau Tuhan, pujianku Terima kasih, O Yesusku Selamanya ku cintakan Terima kasih, O Yesusku Kau Tuhan, pujianku Terima kasih, O Yesusku Selamanya ku cintakan Selamanya ku cintakan Selamanya ku cintakan Selamanya ku cintakan Di setiap jalanku Anugerahmu selalu Mempesong aku Yesusku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Yesus kau anugerah Terima dalam hidupku Kau sungguh Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Kau anugerahmu selalu Kau sungguh Kau sungguh berarti Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Di setiap jalanku Di setiap jalanku Dan aduklahmu selalu Kau sungguh berarti 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 Lalu Tamanis Lupa kembali dalam ibadah pada hari ini Dan sebelum kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Mari kita akan berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus terima kasih Buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Dan saat ini Tuhan kami akan merenungkan akan kebenaran firman Urapi hambamu dan semua umatmu Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hatimu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya Amen Bapak Ibu Suraku hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan tentang berharga dan mulia Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat yang keempat Dimana firmannya berkata oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia Dan aku ini mengasih engkau Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu Tuhan berkata kepada setiap kita hari ini Bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita ini berharga dan mulia Dan dia mengasih kita Karena kita ini ciptaan yang paling mulia Kita ini diciptakan Suraku serupa dengan gambar Tuhan Berbeda dengan ciptaan yang lain Seperti dikatakan kejadian 1 ayat yang ke-26 Berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Lihat Tuhan berkata bahwa kebenaran firmannya Bahwa kita ini diciptakan serupa Dengan apa? Dengan gambaran Tuhan Jadi ini kita ini ciptaan yang mulia Suraku Bahkan Tuhan berkata bahwa kita ini diberikan kuasa Atas seluruh ciptaan yang lain Luar biasa Betapa Tuhan itu mengasih setiap kita Sebenarnya Tuhan ini benar-benar Tuhan yang penuh kasih Atas setiap kita manusia Tapi seringkali manusia tidak menyadarinya itu Kadangkala ketika situasi yang tidak baik Atau kegagalan yang kita alami di dalam pekerjaan Di dalam studi barangkali Atau ketika kita membangun hubungan relasi Khususia anak-anak muda dalam membangun hubungan dengan Dan kekasihnya Tiba-tiba di tengah jalan mengalami putus hubungan itu Tidak ada kecocokan barangkali Mereka merasa kegagalan yang mereka alami Mereka merasa bahwa aduh Mereka benar-benar Suraku Sepertinya mereka merasa hidup mereka tidak berharga Mereka merasa hidup mereka tidak berguna Dan mereka menjadi rendah diri Merasa aduh aku ini rendah ya Aku beda dengan orang yang lain Tapi Tuhan ingin mengatakan bahwa kita ini berharga Kegagalan yang kita alami Atau barangkali masalah yang kita hadapi Di dalam pekerjaan sekali lagi saya katakan Di dalam keluarga Di dalam membangun relasi dengan orang lain Atau barangkali di dalam studi Saya mau katakan hari ini Tuhan itu selalu ada buat setiap kita Tuhan mengasih kita Tapi seringkali yang saya katakan tadi Tekanan yang kita hadapi Masalah-masalah yang kita hadapi ini membuat kita merasa Aduh aku benar-benar Sepertinya Tuhan tidak mengasih aku Tuhan membiarkan semua ini terjadi Sepertinya Tuhan meninggalkan aku Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tapi sebenarnya kita yang menjauh dari Tuhan Kita yang meninggalkan Tuhan Maka itu seringkali iblis memakai keadaan seperti ini Untuk mendakwa kita Membuat kita ini sebenarnya Oh kamu itu tidak layak Kamu itu rendah Kamu itu beda dengan yang lain Tuhan itu membanding-bandingkan kamu Seringkali hal itu yang selalu iblis buat Untuk mendakwa kita Membuat kita semakin hari Semakin tertekan Membuat akhirnya kita Sudah aku kehilangan pengharapan Kita kemudian menjadi putus asa Akhirnya kita mengambil keputusan yang salah Akhirnya banyak orang Akhirnya mereka melakukan hal-hal Yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan Mereka lakukan perbuatan-perbuatan dosa Mereka berjinah Atau barangkali mereka Saya katakan Mereka pakai yang namanya narkoba Untuk menyelesaikan Untuk menghilangkan kepenatan Mereka menghilangkan kegelisahan dalam hidup mereka Mereka terlibat Atau mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan Mereka terikat akhirnya dengan alkohol Dengan narkoba Akhirnya membuat dampak Yang sebenarnya tidak baik kepada mereka Akan menambah masalah yang baru Sehingga akan merusak kesehatan mereka Akhirnya juga mereka akan terlibat dengan Biar berwajib karena pemakaian narkoba dan segala macam Hidup mereka akan semakin hancur Tapi hari ini Tuhan itu Tuhan yang hidup Dia adalah Allah yang selalu ingin memberikan Surahku jalan keluar Dia adalah Tuhan yang memberikan Sebuah pengharapan yang baru buat setiap kita Jadi hari ini Bapak Ibu Surahku yang kekasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan ingin hari ini Kita bangkit dari keterpurukan Kita bangkit dari kegagalan yang kita alami hari ini Tuhan mau katakan Bahwa setiap kita berharga dan mulia Dan Tuhan mengasihi kita Apapun hari ini Yang terjadi dalam hidup kita Barangkali hari ini kau sedang mengalami kegagalan Saya mau katakan Tuhan mengasihi setiap kita Tuhan sanggup mengangkat Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu Yang Tuhan mau hari ini Engkau menyadari Betapa Tuhan itu mengasihi setiap kita Tuhan menyayangi setiap kita Maka itu Tuhan katakan Bahwa kita ini berharga dan mulia Surahku Buktinya apa? Firman Tuhan berkata Yohanes 3 ayatnya 16 Tuhan berkata Bahwa Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anak yang tunggang Supaya Surahku Setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Bapak Ibu Surahku lihat Betapa besarnya kasih Tuhan Buat setiap kita Dia rela mati Di kayu salib Untuk menepus dosa Saudara dan saya Kita ini sebenarnya Seharusnya Dihukum Kita seharusnya binasa Karena perbuatan dosa kita Tapi karena begitu besar kasihnya Dia rela datang ke dunia ini Dia menjadi manusia Kemudian dia rela mati di kayu salib Untuk menanggung semua dosa kesalahan kita Supaya kita Surahku Yang salah boleh dibenarkan Kita boleh diselamatkan Dan kita beroleh hidup yang kekal Betapa besarnya kasih Tuhan itu Kalau kita menyadari tentang betapa besarnya kasih Tuhan itu Kita tahu bahwa Tuhan itu gak perhatikan kita kok Dia selalu ada buat aku Tapi saya katakan tadi Iblis seringkali mendakwa Memutarbalikan kenyataan Seperti Allah itu membenci kita Seperti Allah itu menghukum kita Seperti Allah itu benar-benar Tuhan yang kejam Membiarkan kita Terpuruk, hancur, mengalami kegagalan Tapi hari ini Tuhan mau katakan Bapak Ibu Surahku Kasihnya itu tetap nyata Sekalipun hari ini kita Jatuh Barangkali kita gagal Dalam benar-benar dalam hidup Di dalam kekudusan Tuhan berkata Kalau kita mau kembali kepada dia Kita mau Surahku Merendahkan hati di hadapan Tuhan Kita kembali dan percaya Dan kita mau hidup dalam kebenaran Firmannya berkata demikian Yesaya 1 ayat 18 Firmannya berkata Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah Seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Lihat Saya mau katakan Tuhan Surahku Dia adalah Allah Yang penuh dengan kasih Dikatakan disini Dikatakan sekalipun dosa kita Merah seperti Surahku Kirmisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah Seperti kain kesumba Akan menjadi putih Seperti apa? Bulu domba Tuhan sanggup Menyucikan kita Sanggup Surahku Memurnikan hidup kita Menjadi baru Sehingga Kita Akhirnya boleh Hidup Mengalami Kebaikan Kasih Dan anugerahnya Jadi hari ini Tuhan ingin mengatakan Buat setiap kita Bahwa Tuhan mengasihi setiap kita Amin Maka itu seringkali Apa yang itu orang katakan Kepada kita Seringkali juga itu Membuat kita terluka Apalagi kata-kata yang negatif Kata-kata yang merendahkan Kata-kata yang Mencacimaki kita Yang sepertinya Surahku Itu Membuat kita Tanpa mereka sadari Itu melukai hati kita Menyakiti hati kita Dan kita Menyimpan itu Dan membuat kita Aduh Bener ya Omongan orang itu Bener-bener Bener-bener Nyakitin Bener-bener Gue ini gak layak Bener-bener Gue ini bener-bener Apa namanya Aku ini orang yang Tidak berharga Aku bener-bener Tidak berharga Tapi saya mau katakan Hari ini Apapun kata orang Yang negatif Tentang engkau Surahku Jangan itu Kau biarkan Mempengaruhi Pikiranmu Dan hatimu Orang berhak Ngomong apapun Tentang kita Kita tidak bisa Menutup mulut mereka Kita tidak bisa Surahku Menutup mata kita Untuk memandang kita Sepertinya Memandang Merendahkan kita Kita gak bisa Menutup mata mereka Atau menutup mulut mereka Mereka punya hak Untuk berbicara Mereka punya hak Untuk menilai kita Tapi kita juga Punya hak Surahku Untuk tidak Mendengarkan ucapan mereka Kita punya hak Untuk tidak terpengaruh Atas pandangan mereka Tentang kita Kalau hal itu Yang Hal yang negatif Biarkan Biarkan surahku Mereka ngomong Apapun Tentang kita Yang tidak Baik Kita gak usah Masukin Surahku Di telinga Kita Kemudian kita Masuk ke dalam Pikiran kita Mempengaruhi Pikiran kita Tapi biarkan Apa yang Mereka ucapkan Kita dengar Keluarkan itu Surahku Dan jangan Membiarkan Perkataan itu Mempengaruhi Pikiran saudara Biarkan aja Mereka memikirkan Apa yang mereka Ucapkan Biar aja Mereka memikirkan Apa yang mereka Pandang Yang tidak baik Tentang kita Biarkan Biarkan mereka Yang gak bisa tidur Kenapa kita gak bisa tidur Kenapa kita gak bisa Makan Atas ucapan mereka Atau pandangan mereka Biar aja mereka Yang bisa makan Betul surahku Jadi kita tetap enjoy Kita tetap suka cita Karena kita tahu Bahwa hidup kita ini Berharga dan mulia Tuhan mengasihi kita Sekarang orang Menyakiti kita Kita harus berkata Kepada diri kita Bahwa Tuhan Mengasihku Tuhan yang akan Bertindak Membela kita Yang kita lakukan Bukan melawan Atau membalas Tapi biarlah kita Tersungkur Di hadapan Tuhan Kita berdoa Kita melepaskan Pengampunan Biar kasih Tuhan Itu sendiri Akan mengalir Menjama mereka Mengingatkan mereka Dan biarlah Tuhan yang berurusan Dengan mereka Urusan kita Cuma satu Yaitu Tetap hidup Di dalam kebenaran Hidup Menyenangkan hati Tuhan Jadi hari ini Bapak Ibu surahku Yang kekasih Dalam Tuhan Yesus Sadarilah Bahwa Tuhan mengasihi Setiap kita Amen Tuhan sanggup Untuk menolong kita Kasihnya itu Yang akan menyembuhkan Akan memulihkan Hati kita yang terluka Maka itu hari ini Teruslah Mencari Tuhan Teruslah Untuk terus berdoa Dan bergaul akrab Dengan Tuhan Hanya ketika Ketika engkau ada Tinggal di dalam Hadirat Tuhan Sekali lagi Engkau akan Mengalami kekuatan Untuk menghadapi Setiap persoalan Dalam hidupmu Dan engkau akan Lihat Kemenangan Demi kemenangan Akan engkau Alami Jadi hari ini Bapak ibu suraku Belajarlah Untuk terus Mempercayai Bahwa Tuhan Itulah ada Tuhan yang baik Tuhan yang Perhatian dengan kita Tuhan yang selalu Ada di dalam Kedepan kita Bahkan dikatakan juga Bahwa Kita ini Surat aku Biji mata Tuhan Bayangkan Dikatakan diulangan 32 ayat 10 Didapatinya Dia di suatu Negeri Di Padanggurun Di tengah-tengah Ketandusan Dan Auman Padang Belantara Dikelilinginya Dia Dan diawasinya Dijaganya Sebagai Biji matanya Bayangkan Tuhan katakan Bahwa Kita ini Seperti Biji mata Tuhan Surat aku Sekalipun kita Barangkali ada Di sebuah gurun Atau sekarang ini Kita ada Di dalam Tengah-tengah Ketandusan Di Padang Belantara Surat aku Sepertinya Semuanya Sepertinya Gersang Keadaan ekonomi Kita sepertinya Terpuruk Bisnis pekerjaan Kita ngalami Keterpurukan Masalah dalam Rumah tangga Yang tidak Terselesaikan Barangkali Hari-hari ini Kita sepertinya Mengalami Banyak Masalah Di dalam Kesehatan Kita Dokter Memfonis Barangkali Kita tidak Bisa Mengalami Kesembuhan Dan segala Macem Hal-hal yang Barangkali Hari-hari ini Kita hadapi Yang tidak Baik Tapi Sepertinya Kita ada Di Padang Gurun Sepertinya Kita ada Di tengah-tengah Ketandusan Di tengah-tengah Padang Belantara Tapi Ingat Tuhan Berkata Bahwa Dia akan Mengelilingi kita Dia mengawasi kita Bahkan Kita akan Dijaganya Surahku Seperti Bici matanya Jadi Lihat Tuhan itu Senantiasa Dia akan Memperhatikan Menjaga Melindungi Dan mengawasi Kita Seperti Bici matanya Bayangkan Kalau Bici matanya Ini Kena debu Wajah kita Ini Kalau kita Kena debu Kita langsung Apa namanya Bersihkan Maka itu Hari ini Kalau kita Dilukai Kita Dikecewakan Percayalah Sudaraku Tuhan Tuhan Tidak 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 Dia akan Bertindak Menolong Kita Dia akan Campur tangan Menyelesaikan Persoalan Kita Dia akan Membela Kita Dia akan Menyatakan Kebenarannya Orang Boleh Memfitnah Kita Orang Ingin Berusaha Berangkali Menghancurkan Kita Dengan Banyak Macam Cara Tapi Percayalah Kalau kita Ada Selalu Tinggal Di Dalam Hadirat Tuhan Kita Selalu Tinggal Di Dalam Suraku Hadiratnya Sekali lagi Saya katakan Surahkan Lihat Bagaimana Tuhan Akan Membela Kita Tuhan Akan Menjaga Kita Tuhan Akan Melindungi Kita Dikatakan Disini Surahku Bahkan Dia selalu Mengawasi Keadaan Kita Tuhan Akan Mengawasi Keluarga Kita Tuhan Akan Mengawasi Bisnis Kita Ada Rancaran Saja Tuhan Akan Gagalkan Semua Maka 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 Hari 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 Ini Sadarilah Bahwa Kita Ini Berharga Dan Mulia Bangkit Dari Keterpurukan Saudara Sadarilah Bahwa Tuhan Mengasih Setiap Kita Kita Ini Biji Mata Tuhan Bapak Ibu Suraku Hari 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 Kita Lihat Bagaimana Banyak Orang Akhirnya Ketika Mereka Terpuruk Mereka Akhirnya Putus Asa Dan Akhirnya Mereka Mengambil Keputusan Dengan Bunuh Diri Hari 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 Kita Dengar Berita Berita Bahkan Di Jepang Di Korea Bahkan Di Indonesia Angka Bunuh Diri Semakin Meningkat Karena Mereka Merasa Diri Mereka Tidak Berkuna Tidak Berharga Dan Akhir Mereka Mengambil Keputusan Yang Salah Saya Maka Katakan Bunuh Diri Tidak Pernah Menyelesaikan Masalah Tapi Sudah Akan Mengalami Sebuah Masalah Yang Lebih Besar Nantinya Setelah Kematian Sudah Ada Di Sebuah Neraka Dimana Disana Ada Api Yang Menyala Disana Sudah Mengalami Kesakitan Yang Luar Biasanya Tidak Pernah Habis Habisnya Jadi Hari Saya Mau Katakan Ada Kesempatan Kalau Hari Ini Kau Ngambil Keputusan Yang Salah Seperti Ini Pertobat Kembali Kepada Tuhan Cari Tuhan Dan Saya Percaya Tuhan Akan Memberikan Kelegaan Tuhan Akan Memberikan Engkau Kekuatan Engkau Akan Berikan Kemenangan Tuhan Akan Berikan Jalan Keluar Dan Engkau Akan Pembelaan Tuhan Tuhan Akan Membela Engkau Hari Ini Hari Ini Percayalah Ketika Engkau Direndahkan Ketika Engkau Barangkali Direndahkan Percayalah Ketika Engkau Merendahkan Diri Di Adapun Tuhan Tuhan Lebih Tinggi Tuhan Mempromosikan Engkau Tuhan Berikan Kepercayaan Yang Lebih Besar Bapak Ibu Serah Keku Percayalah Saya pun Pernahalami Banyak Haram Di Depan Saya Kadang-kadang Keadaan Situasi Yang Tidak Baik Kadang-kadang Kata-kata Orang Yang Menyakiti Melukai Membuat Akhirnya Sepertinya Saya Tidak Berharga Sepertinya Saya Tidak Bergunang Tetapi Tuhan Ingatkan Seringkali Dia Katakan Bahwa Kamu David Kamu Berharga Dan Mulia Aku Mengasih Engkau Saya Barangkali Tidak Bisa Membela Diri Saya Barangkali Tidak Bisa Melawan Tapi Yang Saya Cuma Lakukan Saya Merendahkan Diri Di Adapan Tuhan Saya Mencari Tuhan Saya Muliakan Tuhan Disitu Saya Melami Kekuatan Sehingga Saya Bisa Melepaskan Pengampunan Saya Bisa Menglepaskan Kasih Dan Saya Melihat Bagaimana Akhirnya Tuhan Dia Bekerja Membela Menyatakan Kuasanya Pembelaannya Kebenarannya Dan Saya Melihat Bagaimana Mujisa Tuhan Dinyatakan Dan Saya Melihat Kemenangan Demi Kemenangan Hari ini Bapak Ibu Suruh Aku Ketika Engkau Sakit Percayalah Bahwa Tuhan Itu Ada Dan Tuhan Mengawasi Dia Tahu Kadaan Kita Dia Tahu Kesakitan Yang Kita Alami Dia Tahu Barangkali Kita Hari ini Mengalami Masa-masa Yang sulit Dengan Kesehatan Kita Untuk Kita Hadapi Tapi Percayalah Tuhan Selalu Ada Dia Akan Berikan Kau Kekuatan Untuk Kau Bisa Menghadapi Keadaan Mu Percayalah Bahwa Mujisatnya Masih Ada Ketika Kita Tetap Percaya Tuhan Sanggup Menyembuhkan Tuhan Sanggup Memulihkan Sanggup Memulihkan Pekerjaan Tuhan Sanggup Memberikan Engkau Anak-anak Muda Barangkali Engkau Sedang Mengalami Putus Hubungan Dengan Pacarmu Percayalah Tuhan Akan Berikan Kau Teman Hidup Yang Terbaik Cari Tuhan Tuhan Akan Berikan Yang Terbaik Dalam Hidup Jangan Melakukan Hal Yang Salah Dengan Akhirnya Kita Lihat Hari-hari Ini Akhirnya Dua Pasang Sejoleng Tapi Hari ini Saya Mau Katakan Hari ini Tuhan Sanggup Beri Yang Terbaik Percayalah Tuhan Sanggup Memulihkan Kehidupan Kita Ketika Kita Melekat Dan Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan Jadi Hari ini Kebenaran Akan Firman Tuhan Itu Itu Yang Tuhan Nyatakan Dia Akan Menyatakan Kebenarannya Maka Itu Kebenaran Tidak Perlu Dibela Parangkali Orang Katakan Kita Kamu Begini Seperti Mehakimi Kita Bahwa Kita Yang Salah Padahal Kita Tidak Melakukan Hal Itu Yang Perusuran Lakukan Sekali Lagi Ijinkan Tuhan Yang Berkarya Dan Bekerja Biarlah Kebenaran Daripada Allah Itu Yang Membelah Sudara Dan Saya Percaya Orang Orang Yang Mempermalukan Kita Dia Akan Dipermalukan Percaya Itu Jadi Hari Ini Jangan Membuat Reaksi Yang Salah Dengan Membalas Bahkan Dengan Pertengkaran Diam Diam Saja Biar Tuhan Yang Bekerja Biar Tuhan Yang Menyatakan Pembelaannya Ketika Engkau Disakiti Diam Serahku Ketika Engkau Ngalami Keterpurukan Diam Jangan Membalas Jangan Mengeluarkan Kata-kata Yang Sia-sia Kelu Kesah Atau Hal-hal Yang Negatif Tapi Biarlah Mulut Kita Ini Yang Selalu Mengagungkan Nama Tuhan Kita Selalu Katakan Tuhan Baik Apapun Keadaanku Tuhan Baik Tuhan Mengasih Aku Aku Berharga Dan Mulia Saya Percaya Kalau Sesuatu Yang Berharga Itu Gak Mungkin Ditaruh Di Tempat Yang Kotor Atau Yang Tidak Baik Gak Mungkin Ditaruh Di Tempat Yang Di Tempat Sampah Pasti Di Tempat Yang Mulia Tempat Yang Baik Dan Saya Percaya Suatu Saat Nanti Karena Kita Ini Berharga Mulia Seperti Berlian Gak Mungkin Ditaruh Di Tempat Tempat Yang Tidak Baik Atau Tempat Tempat Yang Kotor Pasti Akan Ditaruh Di Tempat Yang Aman Yang Baik Maka Itu Saya Percaya Karena Kita Ini Berharga Seperti Berlian Tuhan Kita Maka Saya Percaya Tuhan Akan Menempatkan Kita Di Tempat Yang Terbaik Dia Akan Mempermuliakan Kita Dia Akan Mengangkat Kita Dan Supaya Nama Yesus Dimuliakan Lewat Hidup Kita Yang Perlu Kita Lakukan Hari Kita Menyadari Bahwa Kita Berharga Orang Boleh Ngomongin Kita Sepertinya Kita Ini Wah Sampah Sepertinya Kita Enggak Berguna Ingat Biarpun Berlian Ditaruh Di Lumpur Biarpun Berlian Ditaruh Di Tempat Yang Sampah Tetap Dia Berlian Percayalah Seringkali Perkataan Orang Itu Membuat Kita Seperti Berlian Ditaruh Di Tempat Sampah Sepertinya Kita Berlian Ditaruh Tempat Yang Lumpur Sepertinya Kita Enggak Berguna Tapi Percayalah Kalau Engkau Menyadaran Itu Engkau Akan Bangkit Engkau Engkau Biarkan Perkataan Itu Menguasa Hidup Mereka Engkau Akan Selalu Tuhan Aku Percaya Tuhan Akan Memulihkan Tuhan Akan Mengangkat Aku Tuhan Akan Memberkati Aku Tuhan Akan Menyembuhkan Aku Tuhan Akan Membela Aku Percayalah Barangkali Di perusahaanmu Banyak Orang-orang Hari-hari Ini Ingin Mendemo Ingin Barangkali Ingin Menggagalkan Atau Merusak Perusahaanmu Dengan Banyak Cara Tapi Percayalah Ketika Surah Tersungguh Di Dapat Tuhan Tuhan Akan Bela Lihat Daud Saul Ingin Berusaha Menghancurkan Hidupnya Menggagalkan Dia menjadi Raja Tapi Yang dia Lakukan Apa Dia Kata Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Ketika Dia Dekat Dengan Allah Dia Tenang Sekalipun Banyak Allah Yang Jahat Yang Di Apa Namanya Direncanakan Oleh Saul Untuk Membunuh Dia Menghancurkan Rencana Tuhan Untuk Dia Menjadi Raja Tapi Lihat Tuhan Bela Tuhan Membela Dia Sehingga Akhirnya Saul Mati Bukan Karena Daud Yang Bunuh Tapi Di Dalam Sebuah Peperangan Saya Mengatakan Hari Ini Tuhan Itu Tuhan Yang Baik Biar Ijin Karena Tuhan Yang Berkarya Bekerja Dia Membela Kita Dengan Caranya Ngancai Bukan Caranya Kita Percaya Hari Ini Tuhan Akan Menolong Saudara Tuhan Akan Campur Tangan Tuhan Nanti Yang Akan Berperang Bagi Kita Dia Yang Akan Melakukan Perbuatan Yang Ajaib Dan Lihatlah Nanti Ketika Engkau Menyadari Yang Pertama Bahwa Hidup Berharga Dan Engkau Mulia Dan Tuhan Mengasihi Engkau Dan Engkau Sadar Bahwa Engkau Bici Mata Tuhan Saudara Akan Berbeda Hidup Akan Penuh Dengan Semangat Hidup Akan Penuh Dengan Suka Cita Engkau Akan Selalu Melihat Pengharapan Yang Baru Engkau Akan Mengalami Kekuatan Yang Baru Sehingga Engkau Punya Semangat Kembali Untuk Bekerja Engkau Tidak Akan Membiarkan Dirimu Terus Terpuruk Terus Beratapi Masa Tapi Engkau Akan Bangkit Karena Engkau Menyadari Sekali Lagi Bahwa Engkau Berharga Mulia Tuhan Mengasihi Engkau Dan Engkau Tau Bok Biji Mata Tuhan Selalu Mengawasi Tuhan Selalu Menindungi Menjaga Engkau Maka Itu Surah Akan Bangkit Surah Akan Terus Mau Berjuang Lagi Untuk Berusaha Bekerja Keras Lagi Saudara Tetap Terus Mempertahankan Pernikahan Saudara Saudara Tetap Mau Untuk Terus Mengasihi Jadi Hari Ini Pemulihan Dalam Keluarga Cuma Satu Yaitu Ketika Engkau Tetap Memangasihi Dan Melepaskan Pengampunan Maka Itu Akan Terjadi Percayalah Anak Muda Bahwa Tuhan Akan Memberikan Kau Teman Hidup Yang Terbaik Jangan Terus Terpuruk Dan Meratapi Sepertinya Nasibku Kok Seperti Begini Percayalah Tuhan Punya Rencana Yang Lebih Baik Teman Hidup Yang Lebih Baik Buat Engkau Dan Percaya Tuhan Akan Berikan Terbaik Engkau Berharga Tuhan Kenapa Aku Tidak Bisa Lanjutin Studi Surah Aku Engkau Berharga Dan Mulia Tuhan Sanggup Dengan Caranya Memperkati Engkau Tuhan Bisa Mempercayakan Yang Lebih Besarlah Hidup Yang Hari Ini Percayalah Percayalah Buat Tuhan Itu Hidup Tuhan Itu Dasyat Masa Masa Sulit Yang Saya Hadapi Pun Seringkali Buat Saya Seringkali Saya Katakan Tadi Saya Merasa Aduh Saya Sepertinya Kok Gagal Atau Barangkali Saya Merasa Aduh Saya Merasa Apa Namanya Seperti Rendah Gak Berguna Tapi Saya Selalu Menyakinkan Diri Saya Saya Selalu Katakan Bahwa Saya Berharga Mulia Tuhan Mengasih Saya Dan Saya Dalam Pijamata Tuhan Itu Buat Saya Bangkit Saya Semangat Sekal Dalam Pelayanan Yang Saya Hadapi Hari Ini Ada Gerija Yang Kami Kembalakan Tidak Bisa Ada Tempat Ibadah Hari Minggu Tetapi Surahku Saya Tetap Meyakinkan Diri Saya Bahwa Saya Percaya Bahwa Saya Percaya Bahwa Saya Berharga Mulia Dan Saya Bici Mata Tuhan Tahu Keadaan Saya Saya Percaya Suatu Saat Nanti Gerija Yang Saya Kembalakan Revival Worship Jersin Akan Punya Tempat Ibadah Kita Bisa Ibadah Kembali Secara Onset Dan Saya Yakini Itu Membuat Saya Semangat Saya Selalu Bangkitkan Saya Selalu Berkata Kepada Diri Saya Saya Percaya Tuhan Mempercayakan Tempat Ibadah Yang Terbaik Itu Yang Membuat Saya Bangkit Dan Terus Melayani Tuhan Saya Terus Melayani Sekalipun Secara Online Saya Mau Katakan Hari Ini Jangan Biarkan Keadaan Masalah Apapun Apa Kata Orang Tentang Dirimu Itu Membuat Engkau Akhirnya Terpuruk Dan Hancur Bangkit Buat Tuhan Mengasih Kita Kita Berharga Kita Mulia Kita Biji Mata Tuhan Dimana Tuhan Selalu Mengawasi Kita Menjaga Kita Melindungi Kita Sekalipun Di Tengah Suraku Keadaan Yang Tidak Baik Percayalah Ada Waktunya Tuhan Akan Menyatakan Kemulia Bangkit Sama Sama Suraku Dan Percayalah Ada Tuhan Yang Menyertai Kita Semuanya Amin Mari Bapak Ibu Suraku Hari Ini Sebelum Saya Mengakhiri Penyampaian Firman Tuhan Saya Ingin Berdoa Buat Bapak Ibu Suraku Mari Sudara Sudara Punya Masalah Hari Ini Sudah Mengalami Keterpurukan Sudah Punya Masalah Padahal Hari Ini Engkau Merasa Gagal Dan Engkau Merasa Engkau Sepertinya Tidak Berguna Engkau Merasa Dirimu Rendang Percayalah Hari Ini Ada Tuhan Yang Mengasihi Engkau Ketika Engkau Datang Mempercaya Tuhan 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 Memulihkan Engkau Dia Memulihkan Keluargamu Dia Menyembuhkan Sakit Penyakit Dia Memulihkan Keadaan Bisnismu Keuangan Bahkan Masa Depan Tuhan Akan Berikan Masa Depan Yang Penuh Harapan Masa Ijinkan Saya Berdoa Tuhan Yesus Engkau Tahu Setiap Kami Apapun Keadaan Kami Hari Ini Tuhan Tahu Kalo Kami Sakit Kami Punya Masalah Dengan Bisnis Pekerjaan Keuangan Kami Punya Masalah Tuhan Dengan Studi Kami Yang Engkak Bisa Kami Lanjutkan Tuhan Karena Keadaan Ekonomi Atau Kami Punya Masalah Di Keluarga Kami Tuhan Kami Berdoa Saat Ini Hamba Berdoa Dalam Nama Yesus Biarlah Kuasamu Mengalir Tuhan Engkau Mengasih Kami Kau Jama Kami Kau Pulihkan Keadaan Kami Di Dalam Nama Yesus Engkau Tuhan Campur Tangan Memulihkan Bisnis Kami Engkau Membela Kami Engkau Menolong Kami Menyembuhkan Yang Sakit Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Sakit Disembuhkan Rumah Tangga Yang Mengalami Kertakan Dipulihkan Dalam Nama Yesus Anak Anak Muda Memiliki Harapan Masa Depan Yang Cerah Tuhan Memberkati Mereka Sehingga Mereka Boleh Melanjutkan Studi Dan Mencapai Cita-citanya Dalam Nama Yesus Tuhan Kalau Kami Punya Masalah Keuangan Tuhan Tolong Tuhan Campur Tangan Sehingga Tuhan Engkau Memberkati Kami Dengan Cara Terima Kasih Tuhan Buat Hari Ini Kami Berdoa Dalam Nama Yesus Kuasa Tuhan Dinyatakan Mujizat Tuhan Dinyatakan Setiap Kami Dalam Nama Tuhan Setiap Kita Yang Percaya Katakan Amin Tuhan Memberkati Kita Semuanya Surah Ku Puji Tuhan Bapak Ibu Surah Ku Saat Ini Kita Sudah Diakir Dari Ibadah Dan Sebelum Kita Merima Berkat Dari Tuhan Saya Berikan Sebuah Informasi Bahwa Tanggal 4 Maret 2023 Hari Sabtu Jam Setengah Enam Sore Di Grand Ballroom Pullman Hotel Central Park Jakarta Barat Akan Diadakan Healing Worship Yang Dilaini Oleh Pastor Jekin Jolose Bersama Tim Surah Ku Dimana Di Dalam Healing Worship Ini Kita Akan Menyembah Tuhan Bersama Sama Kita Meningikan Tuhan Kita Akan Diteguhkan Awat Kebenaran Firman Tuhan Kita Berdoa Bersama Sama Dan Saya Percaya Ketika Kita Masuk Dalam Hadira Tuhan Kita Akan Alami Mujisa Tuhan Jadi Ajak Keluarga Teman Teman Kalau Mereka Barangkali Ada Yang Mengalami Masalah Dalam Kedupan Dengan Sakit Penyakit Atau Masalah Dalam Keluarga Atau Masalah Dalam Hal Apapun Datang Bersama Sama Kita Menyembah Tuhan Kita Meninggikan Tuhan Saya Percaya Ketika Kita Meninggikan Tuhan Disitu Kita Mujisa Tuhan Dinyatakan Kesembuhan Terjadi Pemulihan Terjadi Dalam Bisnis Pekerjaan Rumah Tangga Surah Akan Lihat Keajaiban Karena Kita Melihat Dalam Healing Worship Sebelum Yang Dibuat Surah Aku Kita Melihat Bagaimana Tuhan Campur Tangan Yang Sakit Disembuhkan Yang Lumpuh Berjalan Dan Kita Melihat Banyak Hal Yang Ajaib Terjadi Bukan Karena Kami Bukan Pastor Jacqueline Tapi Karena Tuhan Yesus Yang Menyembuhkan Memulihkan Ketika Kita Sama-sama Masuk Dalam Adira Tuhan Kita Lihat Perbuatan Tuhan Yang Ajaib Jadi Bapak Ibu Surah Aku Ajak Keluarga Teman-teman Bagikan Informasi Ini Supaya Pada Tanggal 4 Maret Nanti 2023 Acara Healing Worship Di Grand Ball Room Pullman Hotel Central Park Surah Di Jakarta Barat Jam Setengah 6 Sore Surah Kita Boleh Bersama-sama Masuk Dalam Hadirat Tuhan Kita Mengalami Mucisa Tuhan Dalam Hadirat Juga Bapak Ibu Surah Aku Terus Dukung Dalam Doa Supaya Gerija Revival Worship Church Boleh Ada Ibadah Pada Hari Minggu Jadi Doakan Kalau Bapak Ibu Surah In Mendukung Buat Pekerjaan Tuhan Di Gerija Revival Worship Surah Bisa Mengirimkan Surah Persembahan Saudara Perpuluhan Saudara Dapat Rekening Yang Tertera Di bawah Ini Jadi Bapak Ibu Surah Aku Kita Tetap Semangat Bersama-sama Untuk Terus Surah Aku Mengasihi Melayani Tuhan Dan Saya Percaya Ketika Kita Selalu Tinggal Dalam Hadirat Tuhan Kita Akan Mengalami Mujisat Yang Luar Biasa Mari Bapak Ibu Surah Aku Kita Angkat Kedua Tangan Kita Terima Berkat Daripada Tuhan Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Ibadah Pada Hari Ini Kami Percaya Tuhan Bahwa Engkau Tuhan Yang Selalu Mengasihi Memperhatikan Kami Dan Kami Tahu Bahwa Kami Berharga Dan Mulia Maka Itu Saat Ini Tuhan Biarlah Berkat Tuhan Engkau Curahkan Atas Setiap Kami Semuanya Layakan Hambamu Tuhan Untuk Melepaskan Berkat Dalam Nama Tuhan Yesus Terimalah Berkat Daripada Tuhan Biarlah Berkat Daripada Alam Bapak Kasih Sayang Daripada Tuhan Yesus Penyertai Dibara Rokudus Menyertai Kita Sekarang Sampai Selamanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Setiap Kita Yang Percaya Katakan Amen Tuhan Ismah Berkati Kita Semua Seraku Ku Menyenangkan Tuhan Selam Ku Ada Ku Menyenangkan Tuhan Seumur Hidupku Ku Menyenangkan Kamu Selamat Ku Ada Selamat Ku Hidup Biar Menyenangkan Hatimu Seumur Hidupku Seumur Hidupku Ku Hidupku Hidupku K K K K K Terima kasih telah menonton!